selamat menikmati kalau yang baru nonton, mereka tuh bingung gitu ya mau ngeliat-ngeliat yang ke belakang-kebelakangnya atau dia nemu yang belakang dulu yang depan gak dilihat gitu ya jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel saya dari awal sampai akhir sampai detik ini terima kasih tanpa kalian saya bukan apa-apa jadi saya hanya menyebarkan pengalaman saya sharing ya yang mudah-mudahan bermanfaat ya oke, nah ini gimana cara membuat share pening atau honing ya itu saya sudah nyoba sudah lama ya jadi ini kita pakai obeng memang waktu itu obeng itu apa sih namanya dibuat share pening ya buat share pening nah, untuk yang yang enak lagi ternyata waktu saya coba-coba jadi si obeng ini jadi ini pilihan untuk yang kasarnya yang mereka belum punya budget ya belum punya budget untuk membeli share pening ya bukan menjatuhkan seller share pening gitu jangan jangan underestimate gitu maksudnya tuh pikirannya sempit banget bang kalau kayak gitu yang jualan share pening gak laku gitu jangan oh itu salah banget kalau ada yang ngomong begitu itu ya jadi ini saya hanya mencoba dan hasilnya luar biasa bagus jadi ini awalnya memang dari pabrikan kan begini lalu saya amplas pakai 120 ini ya 120 120 ini yang kasar banget tapi tak ada tapinya ini jangan terlalu ditekan banget jadi digosok aja gitu ya jadi digosok digosok pelan-pelan ya sampai merata gitu kan disini ada kerum vanadiumnya jadi digosok gini doang tuh gitu ya jadi sesatu jalur gini ya tuh jadi digosok gini terus aja ya digosok gini ditekan sedikit aja ditekan sedikit jangan terlalu kasar ya jangan terlalu tekan jadi nanti hasilnya kasar terus aja gini nah setelah rapi kita lap kita lihat tekstur kita lihat teksturnya oh iya ini sudah agak apa baret-baret lah tapi ingat baret-baretnya harus lurus jangan baret-baretnya kesini jangan baret-baretnya kesini ya kalau begini gak tajam nah ini lurus ya lurus itu saja simpel padahal ini hasilnya luar biasa langsung bisa kita pakai ya langsung bisa kita pakai langsung kita bisa pakai dimana saja di pisau apa saja insya Allah joss ini hasilnya kalau kita bawa kemana-mana insya Allah gak ada yang ambil ini nah kita cek lagi ingat ini di asah di grid 1000 dulu saya sudah sering mengatakan bahwa kalau dari tumpul gak bisa langsung kesini jadi ini di grid 1000 dulu paling gak lah ya paling gak di batu batu yang ini ya batu yang biasa ya batu ungkal yang biasa yang grid 1000 atau 2000 lah baru kesini nah ini hasilnya sangat luar biasa nah sering aja disini ya sering aja di di honing jadi setiap habis dipakai habis motong di honing atau di ser pening ini kan agak kasar sedikit nah ini jadinya adalah fine cut ini hasilnya adalah fine cut dan ini sangat luar biasa sekali ini cuman hanya pengetesan ini sangat luar biasa sekali ya sangat luar biasa sekali biasa sekali jadi dia bukan nambah tumpul jadi itu nambah tajam karena dia yang kasar tadi mengasahnya ya mengasahnya yang kasar tadi ya ini sangat apa mudah sekali sangat mudah sekali sangat mudah sekali tuh ya sangat mudah sekali intinya adalah yang tadi dia agak kasar sedikit jadi seperti fine cut jangan terlalu kasar banget jadi nanti regular cut ya jadi nanti ada jajal-jajal aja kalau misalkan mau yang kasar ya silahkan ya nanti rasanya seperti apa yang kasar kalau misalkan mau yang yang fine cut rasanya seperti apa ya ini sudah dibuktikan ya maksudnya tuh gampang ini juga gampang ya sangat mudah sekali udah itu aja tinggal dipraktekan buat idul adha tahun ini nanti saya juga ada pisau-pisau yang saya bikin lagi yang terbaru silahkan kalau yang belum dapat ya silahkan saya lagi habis belum ya ada yang belum punya atau kau mendang-mending lah kasarnya ya aduh saya punya duit masih gini dah ya buat makanannya susah kasarnya gitu nah udah mendingan pakai ini aja ya jadi gak usah bertele-tele gak usah basah-basi terus juga ini bukan menjatuhkan ya bukan menjatuhkan seller-seller seller pending ini hanya pengetesan saya pribadi ditujukan kepada orang-orang yang menang-mending kaum menang-mending atau yang low budget banget ya low budget banget ya obeng cuma 10 ribu gitu ya obeng 10 ribu ya beli gitu kan kalau ada di rumah obeng yang panjang silahkan dicoba ya itu aja ini sangat mudah sekali gampang banget lah udahlah ini mah gak usah dicoba-coba karena sistem disini dia kasar sedikit halus jadi si mata tadi dia kegerus disini termasuk ini juga krum vanadium ini keras jadi si pisaunya terkikis ya jadi pisaunya terkikis oke mungkin itu saja kurang lebih nyaman maaf silahkan dipraktekan nanti silahkan di komen gimana hasilnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati